Assalamualaikum Wr Wb Hai Sobat Albi Inilah makanan untuk menubuh kepuasa kita Yang baik dan juga sehat Untuk kesehatan tubuh Bulan Ramadan adalah bulan Dimana seluruh umat islam melaksanakan Ibadah wajib puasa Nah puasa merupakan bentuk Ibadah kepada Allah SWT Dengan cara menahan diri dari segala Sesuatu yang dapat membatalkan puasa Baik secara jasmani Maupun rohani Nah menjaga kesehatan saat berpuasa di bulan Ramadan merupakan suatu keharusan Salah satu caranya adalah Selalu memperhatikan setiap makanan Yang dikonsumsi saat sahur dan juga Berbuka puasa Kebanyakan orang mempunyai kecenderungan Untuk makan terlalu banyak Atau berlebih saat berbuka puasa Apalagi dengan hidangan yang lejat Dan juga menduga selera Yang perlu diperhatikan adalah Konsumsi makanan harus disesuaikan Sehingga apa yang dikita konsumsi Mempunyai nilai giji yang baik Dan juga tidak memberikan dampak yang negatif Setelah kita berpuasa Nah berikut ini adalah Beberapa jenis makanan yang baik Untuk dikonsumsi saat berbuka puasa Yang pertama Kurma Kurma merupakan menu wajib saat berbuka puasa Dan memang sebaiknya Tidak mengkonsumsi makanan yang berat terlebih dahulu Saat sendak berbuka puasa Nah usahakan untuk mengkonsumsi makanan yang manis dan juga ringan Salah satunya adalah Kurma Kurma memiliki banyak sekali manfaat yang baik untuk tubuh Kurma mengandung banyak glukosa Glukosa dan juga suprosa yang kandungan kalorinya rendah Dengan kandungan gula alami tersebut Kurma dapat mengambil energi yang hilang selama berpuasa Yang kedua Madu Madu mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh jika dikonsumsi Madu mengandung antioksidan, vitamin, kalium, kalsium, jas besi, magnesium, surpur, dan juga mangan Nah madu dapat melancarkan metabolisme dan dapat menjaga ataupun mengatasi gangguan pencernaan Selain itu kandungan glukosa dan juga glukosanya sangat mudah diserap oleh tubuh sehingga dapat mengemalikan stamina dan juga energi yang hilang Yang ketiga Air putih Saat berpuasa tubuh akan mengalami dehidrasi yang dapat menyebabkan lelah, sakit kepala, dan juga sulit berkonsentrasi Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk langsung minum air putih terlebih dahulu saat berbuka puasa Agar cairan yang ada dalam tubuh kita yang hilang bisa kembali normal Yang keempat Buah-buahan segar Mau konsumsi buah-buahan segar saat berbuka puasa juga sangat dianjurkan Karena buah dapat mudah dicerna oleh tubuh atau oleh usus Nah pilihlah buah dengan kandungan yang banyak airnya seperti misalnya semangka, ambur, dan lain sebagainya yang dapat mengatasi dehidrasi Selain itu usahakan untuk mengkonsumsi buah yang kaya akan serat seperti misalnya pisang ataupun pepaya Karena buah-buahan tersebut mudah dicerna dan dapat mengembalikan energi yang hilang Yang kelima Sayur-sayuran Sayuran sangat cocok untuk dimakan berbuka puasa karena sangat mudah dicerna oleh tubuh Saat berpuasa lambung beristirahat sehingga ukuran lambung mengecil dan enzim percernaan dalam tubuh berkurang Itulah sebabnya perlu makanan yang mudah diserap agar lambung tidak sok dan juga tidak bekerja terlalu keras Sayuran yang direkomendasikan adalah sayuran hijau karena banyak mengandung nutrisi seperti misalnya serat, protein, mineral, vitamin, dan jas besi yang tentunya dapat berguna untuk tubuh Yang keenam Yang keenam Ikan Ikan dikonsumsi sebagai pendamping nasi saat berbuka puasa Ikan mempunyai banyak sekali manfaat bagi tubuh Karena daging ikan mengandung protein, omega 3, antioksidan, vitamin D, vitamin B2, dan juga sejumlah mineral lainnya Yang ketujuh Telur Telur sangat baik untuk menu buka puasa Selain memang mudah disiapkan dan juga disajikan Telur sangat mudah untuk dicerna dan mengandung protein yang sangat tinggi Karena dalam satu butir telur terkandung 6 gram protein dan juga 9 macam asam amino Nah itulah berbagai menu sehat saat berbuka puasa yang bisa kita terapkan di rumah Jangan lupa untuk like dan share ke semua sosial media yang sobat miliki Agar lebih banyak orang yang tahu apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan yang perlu kita konsumsi saat berbuka puasa Dan jika sobat merekomendasikan makanan lain yang baik dikonsumsi saat berbuka puasa Jangan lupa untuk tulis di pesan komentar Dan satu hal lagi Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sehat Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya